Hai, tahu diri pulang kak? hmm kalau udah ceritanya sedih kak waktu habis tsunami 2004 itu kan aku kepisah sama ibu aku sedangkan aku cuma punya ibu satu-satunya belum lagi suami aku gugur medan perang kak oke buat siapa aja yang lagi nyari kerjaan aku lagi cari asisten rumah tangga langsung aja DM aku jangan lupa sertakan nomor nempen kalian terima kasih Bu, Bu Yati Bu, Bu Yati Bu, 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 Bu apa tanda? ini kemarin tuh aku ngirim lowongan kerja buat ibu terus? keterima jadi apa? jadi ART nya influencer di Jakarta terus kapan berangkat ke Jakartanya? besok bisa oh, yowes kalo gitu tak siap-siap disik ya iya iya Bu aku tetep piteku ya yowes yowes capek ya lama-lama kayak gini dirumah aku yang ngerjain kerjaan rumah sampe kantor aku merepet, di grup aku ngomel mereka tuh kerjaannya gak ada yang beres tau gak? iya udah sabar karena ART nya udah mau dateng ibu mbak kak ini ART nya udah dateng oh iya alhamdulillah ibu udah sampe macet bu tadi dari sana kesini yowes yowes ya kantorin ke kamar ya beli istirahat udah malem yow bu kantorin nah ini kamar ibu sekarang ibu istirahat dulu ya biar besok fresh semoga betah ya bu bapak sama ibu baik banget kok apalagi ibu gak pernah marah-marah apalagi teriak-teriak tiaaa ibu cia permisi dulu ya ayo cepet aku mau keluar soalnya iya iya mbak kerja kita dapat tengah malem kalau yang mau mbak kamu iya heram mis banget jadi loh ibu kok belum tidur eh mbak tia belum mbak tadi pak juna lapar minta buatin makanan terus saya bikin ayam goreng deh mbak fia mau? gak usah bu gak usah repot-repot gak apa-apa kok gak repot ini kebetulan ayamnya sesak gua sayang kalo gak dimakan gak usah gak apa-apa ya saya siapin ya mbak ya boleh deh kalau gak enak bilang pasti enak abis di kampung makannya ayam goreng terus anak saya tuh sukanya tiap hari ayam terus ya kebetulan di kampung kan melihara ayam jadi ya tinggal digoreng ibu saya juga suka masak ayam ibu saya juga suka masak ayam pulang pulang gua lu gak bangunan kurang putih kurang putih kurang putih ngapain disitu sinilah aku langsung gak Allahuakbar Allah Allahuakbar Allah Allahuakbar Allah sebenernya kenapa ada ibu lagi ngapain alhamdulillah mbak ibu 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 yang ini bisa di Jakarta soalnya kau di kampung sepi banget inget anak ibu almarhumah apalagi saya bu setiap tahun pak Juna sama ibu Tasha kan pulang kampung saya sendiri yang di Jakarta oh gitu tuh tapi kan sekarang ada ibu iya tapi sekarang aku seneng lho bu ada temennya di Jakarta jadi gak kesepian lagi ya eh iya mbak Fia tau gak aku tuh kalau sholat selalu membawa sesuatu supaya aku tuh selalu inget sama almarhum anakku sama bu aku juga selalu bawa sesuatu biar aku selalu inget sama almarhum ibuku jadi inget lagi ya iya yaudah kalau gitu saya panasin makanannya dulu ya mbak boleh aku juga mau ganti baju bu oh yaudah eh 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 maaf mbak maaf maaf mbak ini poto anak saya ibu mbak mbak kenapa mbak iya ini ibu ada apa mbak buah tiga di ayo 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 aku ayo 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 Buah dari keikhlasan adalah kemenangan Bahkan Allah berjanji dua kali dalam Al-Quran Setelah kesulitan akan ada kemudahan Semoga kita termasuk kegolongan orang-orang yang menang Dengan selalu berhusnuzon kepada sang pencipta Kami keluarga besar Anif Renko mengucapkan Selamat hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah Takoballohu minamwaminkum Takoballohu ya Karim Minah adzid, polkoizid Mohon maaf, wajib dan pati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!